Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cancer Semoga kita semua selalu sehat Semoga kita semua selalu bahagia Dan semoga kita semua selalu Dilembahkan rezeki Dan untuk semata video kali ini Saya akan membuat tentang kondisi Ataupun kemungkinan Kemungkinan tentang kondisi ataupun situasi Di bulan Mei untuk Yodea Cancer Ambil segi positifnya Buang segi negatifnya Seki positif agar kita bisa Terpicu dan termotivasi Dan segi negatifnya Buang saja Anggap itu sebagai kewaspadaan Untuk diri kita Dan sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Atas dukungan kalian semua Dan untuk yang baru gabung Jangan lupa untuk menekan tombol like Dan subscribe Ini langsung saya mulai Tentang apa yang terbaca Dengan kemungkinan situasi Di bulan Mei 2021 Untuk Cancer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di dalam sebuah kepercayaan Kamu harus bisa memastikan Apakah kamu sudah benar-benar Menaruh kesetiaan Menaruh kepercayaan Kepada Seseorang yang Memang benar-benar Bisa dipercaya Nah jadi kamu harus bisa Memastikan itu Agar kamu tidak kecewa Jadi kamu perlu memastikan Apakah sudah benar Kamu memberi kepercayaan Kepada dia Nah kamu harus mencari tahu ya Agar kamu tidak kecewa Mungkin dari beberapa Cancer Kamu ini sedang kebingungan Di dalam situasi yang sedang Kamu hadapi Apa ya Terlalu banyak Tantangan-tantangan Banyaknya Halangan-halangan Ataupun masalah-masalah Ataupun beban Yang dihadapkan Kepada kamu Cancer Sehingga Membuat kamu ini Bingung untuk Melakukan sesuatu Bingung untuk Mencari jalan keluar Kamu ini tidak bisa Berbuat apa-apa Atas apa yang Dihadapkan kepada kamu Disarankan untuk kamu Cobalah kamu Interpeksi diri Cobalah tenangkan hati Dan pikiran kamu Agar kamu itu Lebih mudah Untuk menemukan jalan keluar Menemukan titik terang Atas apapun Masalah yang Dihadapkan Kepada diri kamu Jika kamu Dihadapkan dalam Situasi yang Mungkin tidak Mengenakan Adanya masalah Yang dihadapkan Kepada kamu Tetapi kamu Menggunakan Pikiran dan hati Yang kacau Itu justru Akan memperumit Semuanya Ataupun Kamu akan Kesulitan Untuk menemukan Jalan keluarnya Jika hati dan pikiran Kamu ini kacau Jadi kamu perlu Menenangkan hati Dan pikiran kamu Di setiap Apapun yang dihadapkan Kepada kamu Agar apa Agar kamu ini Lebih mudah Untuk menemukan Jalan keluarnya Dan mungkin Dari beberapa Kamu juga Cancer Ini akan datang Seseorang yang bersemangat Dia ini penuh semangat Dia penuh energi Dia orang yang selalu ceria Dia akan datang Kepada kamu Yang insya Allah Mungkin dia akan Membantu kamu Untuk menemukan Jalan keluar Membantu kamu Untuk menyelesaikan Permasalahan kamu Dan untuk cancer Yang mungkin Masih single Kamu akan Akan bertemu Dengan seseorang Orang ini Orang yang Dia ini Naksir kamu Mungkin Dia naksir kamu Tetapi sebelumnya Dia hanya Memperhatikan kamu Dia tidak berani Untuk mengutarakan Rasa cinta Dan sayang dia Tetapi Dekat-dekat ini Dia berusaha Berusaha Untuk memberanikan diri Untuk mengatakan Bahwa dia ini Sayang Cinta Kepada kamu Nah Untuk kamu yang single Ini cancer Ataupun justru Untuk kamu yang Sudah mempunyai Pasangan Nah Tiba-tiba Ada seseorang Yang menembak kamu Mengutarakan cinta kamu Tetapi di sisi lain Kamu sudah mempunyai Pasangan Nah Bisa dibilang Seperti itu juga ya Karena disini Ini energinya Terasa Terasa sekali Untuk percintaan Ataupun hubungan Asmara kamu Cancer Hubungan yang Insya Allah Akan dipenuhi Dengan rasa Kebahagiaan Suka cita Yang akan Menyelimuti Hubungan kamu Cancer Ya Dan di sisi lain juga Mungkin Dari beberapa Kamu Yang single Kamu akan Menemukan pasangan Dan yang kamu Sudah mempunyai Pasangan Ataupun kabel Kamu akan Pasangan kamu ini Kamu dengan dia Maksudnya akan Dipenuhi dengan Rasa suka cita Dan kebahagiaan Di dalam hubungan kamu Karena Untuk beberapa Cancer yang Sudah berumah tangga Ataupun yang sudah Menjalin hubungan Yang keserius Mungkin dari beberapa Kamu Kamu ini Sedang mengharap-harapkan Tentang kehadirnya Seorang anak Ataupun seorang bayi Di dalam keluarga kamu Karena itu akan Melengkapi kebahagiaan Keluarga kamu Karena di sisi lain Di sini terasa Bahwa akan Hadir seorang anak Ataupun seorang bayi Di dalam hubungan Rumah tangga kamu Yang akan melengkapi Kebahagiaan rumah tangga kamu Ya Cancer ya Ini untuk cancer Khusus cancer Yang sudah berumah tangga Yang sudah kapel Yang sudah lanjut Ke jenjang serius Yang mungkin lagi Menunggu-nunggu Tentang hadirnya Seorang anak Ataupun seorang bayi Yang akan melengkapi Kebahagiaan Ya Bisa dibilang seperti itu Dan untuk yang single Kamu akan menemukan Pasangan kamu Yang ini juga terasa Dari beberapa cancer Juga kamu akan bertemu Dengan Seseorang Di masa lalu Mantan kamu Mantan kamu Akan datang kembali Kepada kamu Yang di sisi lain Kamu itu akan Dihadapkan dalam pilihan Pilihan yang mungkin Akan membuat kamu ini Bingung Menentukan Mana yang harus Kamu pilih Karena mungkin Di sisi lain Ada seseorang Yang naksir kamu Tetapi di sisi lain Kamu ini sudah Mempunyai pasangan Bisa dibilang Seperti itu Ataupun justru Apa ya Kamu ini Ingin Apa ya Maksudnya Mantan kamu Dia ini datang Kepada kamu Ingin menawarkan Untuk Menjalin hubungan Kembali Tetapi di sisi lain Kamu ini Sebenarnya Masih sayang Masih sayang Tapi sebenarnya Kamu ini ragu Takut Ataupun justru Kamu ini Apa ya Bisa dibilang Trauma Trauma Masih ragu Untuk menerima Dia kembali Apakah dia Memang benar-benar Sudah ingin Berubah Apakah dia Memang ingin Benar-benar Ingin Menjalin hubungan Untuk menjadi Lebih baik Dari sebelumnya Nah kamu ini Masih meragukan itu Untuk beberapa Cancer ya Bingungnya Kamu ini Itu Kamu bingung Untuk Apakah kamu Akan menerima Dia kembali Di sisi lain Kamu masih sayang Tapi di sisi lain Kamu ini masih ragu Kecewa Masih trauma Sehingga Membuat kamu ini Bingung Untuk menentukan Apakah kamu Mau menerima Dia kembali Atau tidak Nah Ataupun Beberapa Cancer kamu Kebingungnya Dalam pilihan itu Kamu sudah mempunyai Pasangan Tetapi di sisi lain Ada seseorang Yang dia datang Kepada kamu Menemui kamu Menawarkan Hubungan cinta Tetapi mungkin Di sisi lain Kamu ini Ada rasa lah Sedikit-sedikit Dengan dia Tetapi di sisi lain Kamu sudah berhubungan Dengan orang lain Nah sehingga itulah Yang membuat kamu ini Bingung Untuk menentukan Untuk beberapa Cancer Ini tidak Semua cancer Karena energi Kamu Berbeda Masing-masing Itu berbeda Makanya Ini tidak Semua cancer Ya Tidak semua cancer Dan Karena disini Apa ya Kamu itu Sang single Kamu ini Masih mencari-cari Karena Ada Ada Suatu hal Yang kurang Yang ada dalam Di diri Di diri Kamu Kamu merasa Ada yang kurang Yang ada dalam diri Kamu Sehingga kamu ini Masih mencari-cari Apa yang kurang Di dalam diriku Apa Kenapa Aku tidak bisa Merasa bahagia Tidak bisa merasa Senang Nah bisa dibilang Seperti itu Kamu merasa Kurang lengkap Diri kamu Dari beberapa Cancer Ya Atau mungkin Apa ya Bisa dibilang Kamu ini Benci dengan dia Kamu ini Kecewa Sakit hati Dengan dia Tetapi di sisi lain Kamu ini Masih sayang Dengan dia Tetapi Kamu ini Trauma Sehingga Takut untuk Menerima dia Kembali Bisa dibilang Seperti itu Kamu tidak Menerima dia Kamu jauh dari dia Tetapi hati kamu Seperti ada yang kurang Tetapi di sisi lain Kamu mau Menerima dia Tapi kamu masih ragu Ataupun takut Dengan dirinya Nah Bisa dibilang Seperti itu Dan untuk Apa ya Suatu Kepercayaan Kamu harus Benar-benar Memperhatikan Bapakmu itu Harus benar-benar Memperhatikan Apakah Kesetiaan kamu Apakah Kepercayaan kamu Itu sudah Kamu berikan Kepada seseorang Yang tepat Nah Kamu harus Mencari tahu itu Agar apa Agar kamu ini Tidak kecewa Kamu harus Menyelidiki Kamu harus Mencari tahu Apakah Kesetiaan kamu Apakah Kepercayaan kamu Ini Sudah benar-benar Kamu berikan Kepada orang Yang tepat Nah Jangan sampai Kamu justru Dimanfaatkan oleh Orang itu Yang kamu beri Kepercayaan Karena kurangnya Kamu Untuk Mencari tahu Nah Itu ya Jadi Kamu harus Mewaspadai Agar Kepercayaan Kamu itu Tidak disalahgunakan Oleh orang lain Ataupun Oleh si dia Ya Makanya Kamu perlu Mencari tahu Dan Di sisi lain juga Dari beberapa Cancer Kamu ini Apa ya Kami ini Sudah mendapatkan Sesuatu Kamu merasa Bahagia Kamu merasa Nyaman Kamu merasa Puas Atas hasil Yang sudah Kamu capai Mungkin Pekerjaan Keuangan Kamu ini Membaik ya Cancer Keuangan Pekerjaan Usaha Kamu ini Membaik Lancar Lancar Bisa membuat Kamu ini Senang Tetapi Dari beberapa Cancer Kamu ini Hati kecil Kamu ini Masih merasa Bahwa ada yang Kurang Di dalam diri Kamu Kamu banyak Uang Pekerjaan Kamu Lancar Kamu mau Beli ini Beli itu Tinggal Beli Tetapi Hati-hati Kecil Kamu ini Merasa ada yang Kurang Di dalam hati Kamu Bisa dibilang Seperti itu Kamu merasa Ada yang Kurang Di dalam diri Kamu Kamu merasa Ada yang Kurang Lengkap Ada yang Hilang Di dalam diri Kamu Makanya Disini Bergama Seseorang Dia ini Membawa Pedang Banyak Dia sudah Membawa Pedang Banyak Tapi Dia masih Menoleh 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 Ke belakang Karena Di belakang Dia Ini Masih Ada Dua Pedang Bisa Dibilang Seperti itu Dan di dalam Pencintaan Insya Allah Kamu akan Mendapatkan Akan Dinaungi Energi Yang Positif Di dalam Hubungan Kamu Ya Cancer Insya Allah Semoga Memang Benar Hubungan Kamu Hubungan Kamu Semakin Bahagia Semakin Dipenuhi Dengan Keceriaan Dan Untuk Yang Kamu Yang single Kamu Semoga Hubungan Kamu Semakin Bahagia Ya Dan Jangan Lupa Jangan Lupa Juga Di setiap Apapun Yang Dihadapkan Kepada Kamu Cobalah Kamu Menenangkan Hati Dan Pikiran Kamu Agar Kamu Lebih Mudah Untuk Menemukan Jalan Keluar Di setiap Apapun Yang Dihadapkan Kepada Kamu Oke So Kepisikan Dulu The Reading Cancer Kari Ini Tentang Kemungkinan Situasi Yang Terjadi Ambil Seki Positif Agar Kita Bisa Termotivasi Buang Seki Negatif Anggap Ini Sebagai Kewaspadaan Kita Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Ini Semoga Kita Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh